Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan pembinaan khusus kepada seluruh guru dan tenaga pengajar SMP Negeri 49 Surabaya. Siswa korban pengeniaan Oknum Guru juga sudah masuk sekolah dan diberi pendampingan psikologis khusus untuk menghilangkan rasa trauma. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, mendatangi SMP Negeri 49 Surabaya dan memberikan penguatan dan pembinaan khusus kepada seluruh guru dan tenaga pengajar sebelum mereka mengajar di kelas masing-masing. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memastikan para seluruh guru dan tenaga pengajar memiliki integritas dalam mengajar. Nantinya guru dan tenaga pengajar akan diundang untuk menjalani tes integritas. Setiap guru juga diminta untuk bisa meningkatkan akhlak setiap anak didiknya dan harus mencegah anak-anak didiknya dari hal-hal buruk seperti narkoba dan pergaulan bebas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Senang dulu, senang suruh di sekolah, senang nyaman di sekolah. Saya coba melakukan healing juga, jadi kita tidak masuk pembicaraan pada peristiwa yang ada, tapi kita ngobrol mengenai hobinya anak itu. Jadi anak itu suka melihara ikan ya, jadi kita ngomongin masalah ikan dan sebagainya, kemudian cita-citanya apa, kesukaannya apa. Sehingga kemudian menghibur dan memastikan dan mensupport supaya hari ini dia bisa masuk sebagaimana mestinya bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan para guru yang mengikuti pembelajaran.